Kementerian Agama telah melaksanakan Rukyatul Hilal di 114 titik lokasi di seluruh Indonesia. Perlu kita ingat bahwa pemerintah melalui Kementerian Agama selalu menggunakan dua metode dalam menentukan awal bulan komariah, yang keduanya saling melengkapi dan tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lainnya, yaitu hisap atau perhitungan yang sifatnya informatif dan Rukyat atau observasi yang sifatnya adalah konfirmatif. Pada hari ini informasi hitungan hisap telah dikonfirmasi dengan laporan Rukyat dan petugas-petugas Kementerian Agama di berbagai penjuru wilayah Indonesia. Laporan Rukyatul Hilal ini kemudian telah dibawa dalam sidang ispat tadi dan telah dimusawarahkan oleh para alim ulama, tokoh-tokoh ormas, pakar ilmu palak dan astronomi, serta tokoh-tokoh masyarakat lainnya yang hasilnya adalah sebagai berikut. Pertama, Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Agama menggunakan kriteria visibilitas hilal Mabins dalam menentukan awal bulan komariah dengan mensyaratkan ketinggian hilal 3 derajat dan elongasi 6,4 derajat. Adapun data posisi hilal hari ini di seluruh Indonesia yaitu ketinggian hilal berkisar antara 7 derajat 15,82 menit hingga 10 derajat 41,09 menit. Sedangkan sudut elongasinya adalah 11 derajat 34,83 menit hingga 13 derajat 14,47 menit. Data ini merupakan hisap yang dihitung secara matematis astronomis yang telah dihimpun oleh Kementerian Agama Republik Indonesia melalui tim Rukyat Kementerian Agama beberapa waktu yang lalu. Secara hisap, data hilal pada hari ini tentu telah memenuhi kriteria visibilitas Mabins. Kedua, pada hari Jumat, ada hari ini, 7 Juni 2024 yang bertepatan dengan tanggal 29 Julu Kaidah 1445 Hijriah telah masuk laporan dari para petugas Rukyat yang di berbagai daerah di Indonesia yang telah melaksanakan pengamatan hilal dan tim penerima laporan Rukyat di pusat telah mengkonfirmasi bahwa hilal terlihat di beberapa titik tersebut. Ketiga, forum sidang bersepakat bahwa laporan Rukyat yang masuk sesuai dengan data hisap yang telah dihitung serta sesuai dengan kriteria Imkanur Rukyat Mabins yang diaplikasikan juga oleh negara-negara anggota Mabins yaitu Brunei, Darussalam, Indonesia, Malaysia, dan Singapura. Oleh karenanya, berdasarkan hisap posisi hilal wilayah Indonesia yang sudah masuk kriteria Mabim tersebut serta adanya laporan hilal terlihat disepakati bahwa 1 Jul Hijah tahun 1445 Hijriah jatuh pada tanggal pada hari Sabtu tanggal 8 Juni 2024 Masehi dan insya Allah hari raya Idul Adha jatuh pada Senin tanggal 17 Juni 2024 Demikian hasil sidang isbat yang baru saja kita laksanakan dan kita sepakati bersama tentunya kita berharap dengan hasil sidang isbat ini seluruh umat Islam Indonesia dapat merayakan Hari Raya Idul Adha bersama-sama selamat menikmati